Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu teman-teman sekalian ya, seluruh sahabatku sekalian Semoga Allah selalu memberkahi saya dan juga panjen dengan semuanya Baik, gerakan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender Dinilai semakin hari semakin meluas dan agresif menyasar banyak kalangan Sejumlah pengamat menilai bahwa gerakan tersebut lebih dari sekadar kecenderungan Dan bahkan seakan menjadi nilai dari sebuah agama baru Bahkan menjadi bisnis baru Para pelaku penyebar paham LGBT tersebut bahkan dikenal militan Ya, eksisensi LGBT ini juga merupakan bagian dari Ternyata dari gerakan global yang didukung oleh banyak negara dan lembaga internasional Seperti Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations, UN Kita lihat bahwa PBB dan UN ini terang-terangan Menyatakan bahwa lembaga itu mendukung kesamaan hak bagi kaum LGBT Kaum LGBT ini semakin berani menyatakan eksistensinya Berbagai kampanye serta propaganda gerakan ini semakin gencar dilakukan Dengan adanya payung hukum dan dukungan dunia internasional Tanpa mempedulikan kerusakan tersebut Hari ini Barat terus mempropagandakan LGBT ke seluruh dunia lewat media masa Film, bacaan, lagu-lagu Termasuk melalui para public figure seperti selebritis dan grup musik Semacam court play misalnya PBB dan berbagai perusahaan besar juga mendukung gerakan LGBT global Milyaran dolar digelontorkan untuk kampanye LGBT LGBT masuk melalui berbagai cara Regulasi, seni budaya, pendidikan, pemerintahan, hiburan, dan lain-lain Masuk di dunia legislatif, eksekutif, yudikatif Tampil dalam berbagai buku, animasi, film, dan panggung pertunjukan Tragisnya di Indonesia ini Sebagai negeri dengan mayoritas muslim Malah tidak ada perlindungan dari serbuan LGBT ini Bahkan KUHP yang terbaru tetap tidak menyebutkan Bahwa gay dan lesbian sebagai tidak kriminal Ini kian mengeksiskan kaum LGBT dengan segala kampanye dan perilakunya Padahal anggota Dewan yang meloloskan KUHP ini Mayoritas beragama Islam dan tahu keharaman LGBT Apakah mereka tidak takut dengan dosa dan ancaman Allah Karena tidak melarang perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT Ini adalah tanda Kalau sistem demokrasi adalah lahan subur Bagi tumbuh kembangnya perilaku LGBT Keberadaan dan perilaku mereka seakan tidak bisa dicegah Oleh siapapun Bahkan jika KUHP versi baru ini dilaksanakan Dikawatirkan malah bisa Mempindanakan orang-orang yang dianggap Mengganggu aktivitas kaum LGBT Lalu kapan umat akan sadar Kalau hanya dalam Islam Kehidupan mereka bisa terlindungi dengan sempurna Padahal agama ini telah memiliki syariah sempurna Yang melindungi umat manusia dari perilaku yang menyimpang Islam telah melarang bahkan mengancam dengan sanksi yang sangat keras Untuk mereka yang melakukan aktivitas Persetujubuhan seperti kaum G Seperti di masa kaum Lut Nabi SAW bersabda Siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan liwat Sudumi Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut Maka bunuhlah kedua pasangan liwat tersebut Hadis riwayat Abu Daud Alhasil untuk menghentikan arus LGBT ini Tidak cukup hanya dengan seruan Ataupun kecaman Harus ada kekuatan politik dan hukum Yang melindungi umat Bila kita mengharapkan kehidupan sosial yang bersih Dan sesuai dengan fitrah Sebagaimana tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan kanjeng Nabi Muhammad SAW Maka tak ada kekuatan hukum Yang kuat Kecuali dengan penerapan syariah Islam secara kafah Dan tak ada kekuatan politik yang memastikan sistem hukum syariah Islam Tuh tegak secara sempurna Kecuali dengan Gilafah Islamiyah Tetap semangat Dulu-duku sekalian Sonsong perubahan besar ke depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh